Kala pertandingan, Ronaldo ngamuk, bawa helikopter ke pabrik Ferrari dan bungkus mobil seharga 2 juta dolar atau hampir 29 triliun. Cristiano Ronaldo menjelma menjadi idola banyak orang. Dia bergabung dengan Manchester United dan Liga Premier ketika dia baru berusia 18 tahun. Sejak itu, dia memukau banyak orang dengan kelincahan dan gerakan kakinya. Ronaldo menghasilkan jutaan melalui kesepakatan dan dukungan sepak bola yang menguntungkan. Tetapi salah satu pembeliannya baru-baru ini sangat berlebihan bahkan untuk Ronaldo. Kekayaan bersih dan warisan Cristiano Ronaldo Nilai kontrak Ronaldo membuatnya menjadi orang kaya. Ronaldo dilaporkan bernilai hampir 450 juta USD. Sementara gaji sepak bola merupakan bagian yang terbaik dari pendapatannya. Dia juga memiliki kesepakatan dengan beberapa brand terkenal seperti Altis, Herbalife, dan Nike. Dia juga takut menghabiskan uang itu di hasil menampilkan kaya hidupnya yang wah di Instagramnya. Liburan, mobil, pakaian mewah, Ronaldo tidak menandiri saat itu. Sebagai salah satu atlet paling terkenal di dunia, Ronaldo juga menghadapi banyak kritik. Dari kebiasaan belanjanya hingga kepribadiannya yang arukan di lapangan. Ronaldo selalu menjadi pusat perhatian. Meskipun tidak diragukan lagi, dia adalah salah satu kesepak bola terhebat sepanjang masa. Para penggemar dengan cepat mengadu Ronaldo dan kesepak bola Argentina Lionel Messi satu sama lain. Keduanya memiliki kaya bermain yang berbeda dan kepribadian yang berbeda. Tetapi, masing-masing telah mencapai tingkat keberhasilan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selalu memaksakan perbandingan. Setelah kalah dalam satu pertandingan melawan Milan, Ronaldo tak berhenti berkutik. Sebaliknya, dia melewatkan sesi latihan dan pergi membeli mobil. Orang dalam melaporkan bahwa Ronaldo melakukan perjalanan ke pabrik Ferrari dengan helikopter. Bersama Presiden Juventus, Andrea Agnelli, mungkin melewatkan latihan bukan masalah besar saat Anda bersama Presiden Klub. Bagaimanapun, keluarga Agnelli memiliki perusahaan induk, Exor, yang mendalikan Juventus dan Ferrari. Ronaldo membeli Ferrari Monza SP1 berwarna merah dengan harga 1,95 juta USD dan hanya tersedia melalui undangan. Meski tampak berlebihan, atlet lain tampaknya juga suka membeli mobil. Ferrari bergabung dengan koleksi mobil Ronaldo, yang juga mencakup Baddeley, Porsche, dan Bugatti. Mobil bukan satu-satunya barang mahal yang dia beli. Selain jam tangan dan perhiasan yang mencolok, Ronaldo juga menginginkan patung lilin dirinya setelah melihat rupanya di Museum Lilin Madrid. Ia menugaskan seniman untuk membuat yang lain seperti itu. Hal itu dilaporkan membuatnya harus merokoh kembali kantongnya mulai dari 25.000 USD hingga 35.000 USD. Ronaldo sangat berbakat, tampan, dan mampu membeli hampir semua yang dia inginkan. Mungkin itu sebabnya dia terus-menerus merasa sedih karena memamerkan gaya hidupnya yang mewah. Ronaldo adalah pemain Portugal pertama Manchester United. Tim memenangkan piala FA tahun pertamanya dan kemudian memenangkan tiga gelar Liga Premier berturut-turut dengan United. Penggemar Ronaldo dan Manchester United memiliki hubungan cinta benci sepanjang waktunya dengan klub. Menurut Manchester United, Ronaldo tampil dalam 292 pertandingan dan mencetak 118 gol. Namun, sebelum awal musim 2009, Ronaldo mengumumkan akan meninggalkan United ke Real Madrid. Banyak penggemar berspekulasi dia hanya pergi karena alasan keuangan. Tapi, Ronaldo berbagi bahwa dirinya merasa tidak ada yang tersisa untuk dia capai bersama United. Apapun alasannya, Real Madrid membayar 124 juta USD untuk membawa Cristiano Ronaldo ke klub mereka. Dan itu terbayar. Menurut situs baik Real Madrid mereka, Ronaldo mencetak gol terbanyak dalam sejarah klub. Dia juga memimpin tim untuk dua gelar La Liga dan empat mahkota Liga Champions. Pada tahun 2018, ia menandatangani kontrak keempat tahun dengan Juventus. Sebut klub, Itali menghasilkan 34 juta per tahun. Dia transfer rekor untuk pemain di atas usia 30 tahun. Terima kasih telah menonton!